Inilah dua wanita yang berhasil diamankan petugas Satpol PP minggu malam di area terminal Bangkalan saat menggelar operasi pekat bersama jajaran Polres Bangkalan, Kodim 0829 PM dan Dishub Bangkalan. Selanjutnya petugas gabungan menyisir area Bangkalan kota, tepatnya di Taman Paseban. Di sini, selain menemukan beberapa pemuda tidak memakai masker, petugas juga mengamankan beberapa orang yang diduga sedang minum minuman keras. Semua pemuda dan pemudi asal Bangkalan yang terjaring razia akhirnya diangkut mobil patroli Satpol PP ke kantor Satpol PP Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. PLT Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bangkalan menjelaskan operasi pekat ini digelar sebagai respon atas informasi dan aduan masyarakat tentang penyakit masyarakat yang sering meresahkan warga. Pemuda-pemuda yang terjadi adalah mereka yang mengganggu ketenama masyarakat. Karena disenyalir banyak muda mudi yang mengganggu ketenama masyarakat, yaitu di operasi kita. Kita senyakan lokasinya di terminal banjaran dan stadion. Pemuda-pemuda yang terjaring razia setelah menandatangani pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya, diperbolehkan pulang setelah dijemput keluarganya masing-masing.